hai 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 oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa ke-3 sehat semuanya hari ya sudah sarapan oke hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kita sudah sampai di subtema tiga tentang perubahan wujud benda ya oke untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu silahkan cara memimpin doa teman-teman dimatikan dulu mikrofonnya kita dengarkan apa-apa untuk berdoa bersama Hai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai baik terima kasih syarif terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa dengan khidmat dengan bersungguh-sungguh semoga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tadi membuat pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar ya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik karena kemarin kita sudah selesai subtema 2 dan subtema 1 ya tentang aneka benda di sekitarku dan tentang wujud benda Hai adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak oke sudah paham semua tentang wujud benda wujud benda dan sifat-sifatnya ya sudah ya oke wujud benda ada berapa tiga tiga yaitu ya oke oke pada cair pada cair pada cair pada cair dari dan cair dari sifatnya sifatnya keras lentur dan lentur dan ya itu wujud benda padat ya beberapa benda padat itu ada benda padat ya 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 oke sekarang 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 ke benda padat ya benda padat itu ada benda padat yang keras ya misalnya ada batu besi ya lantai ya itu benda padat yang sifatnya keras ada juga benda padat yang sifatnya luna contohnya ya terus meledoh meledoh ya ada plastisin ada tanah liat mentega kasur ya kasur kasur busa itu ada itu sama-sama benda padat ya oke sekarang bagaimana sifat umum dari benda padat bagaimana bentuknya bentuknya tetap ya kita tempatkan di atas meja kita pindahkan ke dalam kotak kita pindahkan ke dalam sebuah wadah yang lain bentuknya tidak berubah itu benda padat selain bentuknya volumenya juga tidak berubah-ubah ya itu benda padat sekarang benda cair kalau benda cair bentuknya terubah sesuai tempatnya sesuai tempatnya sesuai dengan tempatnya tapi volumenya bagaimana atau isinya benda cair itu volumenya tetap ya tidak berubah kamu punya sebuah minuman satu liter ya kamu letakkan di dalam sebuah botol ukurannya satu liter kemudian kamu tuang kedalam sebuah teko bentuknya berubah awalnya bentuknya seperti sebuah botol setelah dipindah ke teko bentuknya menjadi seperti teko tetapi volumenya sama-sama satu liter sama-sama satu liter jadi volumenya tetap ya itu kalau benda cair yang tetap hanya ukurannya tapi bentuknya berubah nah kalau benda gas kalau benda gas semuanya berubah bentuknya berubah volumenya juga berubah-ubah gitu ya Oke itu untuk yang tematik kalau yang matematika ada pertanyaan tidak kita belajar tentang apa kemarin sudah kita belajar apa saja yang matematiknya satuan-atuan kilometer satu-an jarak atau satuan panjang serta satuan berat ya dari kilogram menuju gram ya untuk yang satuan panjang itu dari kilometer kita ubah menjadi meter ya oke kalau memang sudah tidak ada pertanyaan Oh ya tematik sudah bahasa Indonesia ya tematik itu kemudian matematika kita sudah kalau yang PPKN kita sudah belajar tentang apa apa kemarin manfaat kerjasama atau gotong royong ya manfaat kerjasama atau gotong royong siapakah diantara kalian yang bisa menyebutkan manfaat kerjasama atau manfaat gotong royong saya inginkan mengangkat tangan ya mas Excel silakan ya mas Excel mengangkat tangan ini manfaat gotong royong antara lain saya enggak Pak ini apa tadi saya kira saya kira mengangkat tangan ternyata menulis pesan di chatting atau obrolan yang mengangkat tangan ada Mas Pandu silahkan Mas Pandu terlebih dahulu pekerjaan menjadi cepat selesai oke pekerjaan menjadi cepat selesai yang lain bisa hidup rukun bisa hidup rukun atau memperat kerukunan lagi sudah dua yang lain Mas Syarif ini mengangkat tangan juga pekerjaan cepat selesai memperat kerukunan memperat persaudaraan apalagi pekerjaan berat menjadi ringan pinter pekerjaan yang berat menjadi terasa lebih ringan bisa menambahkan Adriel pekerjaan yang susah menjadi mudah sip kalau tadi pekerjaan yang berat menjadi ringan sekarang pekerjaan yang sulit terasa sulit menjadi lebih mudah yang lama dikerjaan menjadi lebih cepat selesai kemudian selain manfaat kerjasama ada lagi bentuk-bentuk kerjasama atau contoh-contoh kerjasama di lingkungan rumah sekolah dan lingkungan masyarakat siapa yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan rumah siapa bisa ini siapa yang mengangkat tangannya Adriel ya Adriel sama Syarif yang lain ada tidak ini sudah terlihat di layar kalian tidak oke sudah apa yang terlihat disini oke contoh kerjasama keluarga keluarga ayo siapa bisa boleh kan si Syarif dulu Mas Syarif dulu silahkan bersama-sama membersihkan rumah pinter bersama-sama membersihkan rumah oke contoh yang lain sama-sama membersihkan rumah terus ada lagi misalnya membagi tugas ya berbagi tugas misalnya ketika ibu memasak saya mencuci sayurannya bisa gak bisa yang lain contoh yang lain contoh kerjasama yang lain apa di lingkungan keluarga hanya dua membantu ayah membantu ayah membantu ayah banyak contoh yang lain misalnya yang punya adik 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 ya apa contohnya membantu ibu menyuapi adik menemani adik terus membantu ibu ibu menyuapi adik ini contoh-contoh yang lain atau menemani oke banyak sekali banyak sekali sekarang sekarang obat itu merah dan tanaman ya oke dan lain-lainnya masih banyak ya masih banyak ya ya sekarang kerjasama di lingkungan sekolah sekolah picep 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 kelas kita bersama-sama di kelas membersihkan sampah-sampah di sekitar kelas membersihkan kelas membersihkan dari kelas dan terus menikmati mengembangkan pastikan yang ber per justru secara kerja lombok berarti yuk siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain contoh di sekolah kerjasama yang ada di sekolah mengerjakan tugas lombok belajar bersama ini ya oke bisa kalian menyebutkan contoh yang lain ini ditulis dulu silahkan ditulis terlebih dahulu tidak usah persis yang kalian tulis boleh contoh yang lain tentang kerjasama baik lingkungan kuat maupun di lingkungan sekolah selesai 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 sekarang contoh kerjasama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal tempat tinggal potong berpotong menanam pembalik membantu menanam pembalikan pohon yang sudah dikembang penanaman kembali apa penanaman istilahnya re-repoi-repoi-repoi apa bekerja sama memasang umbul-umbul dan lampu jalan apalagi bersama-sama menyemberi kebaikan membantu membuat jalan masjid membuat jalan masjid membantu membuat masjid ketika sedang potong royong ya ketika sedang ada kerja bakti ya kerja bakti ya kerja bakti ya siswa-siswi klasika membantu membuang sampah menyapu menyapu jalan atau membawakan makanan dan minumannya bisa enggak menyiapkan snacknya oke bisa bisa membantu orang lain baik ya ini ya membantu orang lain harus tekan ikhlas dan hati yang senang yang ya baik lalu ini sebenarnya tidak hanya 60 menit kalau kita lihat di jadwal pembelajarannya saya siap nanti yang penting setelah pembelajaran melalui Google Meet ini kalian juga belajar sendiri di rumah secara aman diri kalian baca-baca kerjakan tugasnya oke lanjut sudah menulis semuanya oke sekarang kita menuju ke subtema tiga pada halaman berapa ini 87 yuk ke mana 87 oke sampai ke 86 sudah ketemu Oke sekarang saya ingin mendengar suaranya Mas Kausar yang lain dimasukkan dulu 87 yang ini kelihatan dari subtema tiga ya kalian buka 86 nah sebelahnya oke yang lain dimasukkan dulu mikrobonya silahkan Mas Al Kausar kamu bacakan apa yang ada di buku tersebut silahkan perubahan wujud benda perubahan wujud benda semua benda yang ada di alam ini ini perubahan salah satu diantaranya adalah perubahan wujud benda perubahan wujud benda terjadi karena adanya perubahan suhu lingkungan contoh perubahan wujud yang dapat kita amati adalah pembekuan saat membuat es kita memasukkan bahan es ke dalam kulkas di dalam kulkas bahan es mengalami penurunan suhu sehingga membeku apalagi perubahan wujud benda yang lain mari kita pelajari bersama oke salah satu faktor atau penyebab perubahan wujud benda adalah perubahan suhu ya entah itu panas atau dingin yuk mari kita lanjut buka di halaman berikutnya pembelajaran satu mari kita mengamati ada berapa gambar di buku kalian tiga tiga oke ada tiga gambar gambar yang pertama gambar yang kedua gambar yang ketiga gambar pertama apa itu es es batu yang kedua adalah kuat kuat itu ada sebuah mangkok yang berisi air yang mendisik atau air panas kemudian gambar yang ketiga adalah gambar air kalau kita perhatikan awalnya wujudnya adalah sama-sama air semuanya gambar satu dua dan tiga ya kan nah yang gambar pertama gambar es batu air yang semula jadi suaranya memantul ini suaranya memantul tolong dimatikan dulu suara saya jadi memantul oke gambar yang pertama itu gambar es batu es batu itu kan awalnya merupakan air ya awalnya itu dari air ini saya air itu kita masukkan ke dalam kulkas atau ke dalam freezer sehingga air yang semula cair itu karena mengalami perubahan suhu 0 derajat celcius menjadi wujud padat ya kan oke sekarang yang kedua untuk uap air itu juga awalnya dari air ya kan tetapi karena ada suhu yang panas ada peningkatan suhu sehingga mengalami penguapan ya penguap ini penguap air penguap air juga bisa kita lihat ya meskipun wujudnya berupa bendagas ini penguap airnya disini kelihatan tidak ya kelihatan ya kelihatan ya sekilas seperti asap kemudian kalau yang air jelas ya oke sekarang di pertanyaan di bawahnya air memiliki tiga wujud ya air memiliki tiga wujud tolong dibacakan mas apa yang tadi yang mengangkat tangan Rafa masih disini Rafa mas Rafa masih disini oke Rehan 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 silahkan tolong dibacakan mas Rehan air bawahnya yuk dinyalakan dulu micnya gak bisa pak oh apanya gak bisa mikrofon ya gak bisa oh ya oke oke kita akan mengisi tabel itu ya wujud bendanya mas siapa yang pandu dan adril oke pandu dulu ya silahkan pandu coba air memiliki tiga wujud seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas satu sebutkan ketiga wujud air tersebut wujudnya adalah padat padat cair dan air dan gas ya kan nah wujudnya yang padat ini berupa apa tadi S batu yang cair berupa apa air di danau atau kolam ini tidak lihatkan apakah di danau atau di kolam yang gas berupa uap air pertanyaan yang kedua apakah ketiga wujud air tersebut dapat berupa berupa iya 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 wujud ketiganya ini salah ketiganya bisa berubah berubah apabila terjadi perubahan suhu suhu meningkat panas maupun suhu yang menurun atau di maksudnya bagaimana ini kita lihat es batu es batu ini kan wujudnya padat ya nah kalau es batu itu kita keluarkan dari lemari es dari kulkas dari fresernya kita letakkan di atas di dalam mangkok itu kan berarti ada terjadi perubahan suhu yang semua suhunya dingin di dalam freser itu kan sangat luar freser itu kan suhunya lebih hangat daripada dipreser maka lama-kelamaan terjadi perubahan wujud dari es batu tersebut semula perubahan benda padat berubah menjadi benda cair nah kalau uap air ini terjadi peningkatan suhu karena dipanaskan semakin panas itu suhunya semakin tinggi kalau semakin dingin itu suhunya semakin rendah gitu ya ya oke gitu demikian mulai ini misalnya contoh yang lain gunung es gunung es ini juga sama gunung es mana ya kita pilih gambarnya misalnya ini ini sambil saya jelaskan ini gunung es ini kan berupa es ini dia bisa mencair tidak bisa ketika perubahan sungguh perubahan sungguh atau pemanasan global jadi udara menjadi semakin panas ya kan karena pohon-pohon banyak ditebang polisi udara semakin meningkat sehingga ss ss ini mencair ss yang ada di kutub ini mencair ya segera pulang kalau sudah dijemput Pak Pak Rivan emang ada yang berangkat ya Pak Rivan ada kelas 4 kelas 5 kelas 6 itu Mbak Tabina untuk kelas 3 besok hari Senin ya nanti kita tunggu suratnya ya tapi perangkatnya tidak setiap hari nanti jadwalnya menyusul ya 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 jadi tidak boleh masuk semuanya tidak boleh satu kelas dibagi dua ya ada yang pagi ada yang siap gitu ya oke ini es ini es di kutub utara atau kutub selatan itu bisa mencair karena pemanasan global ya suhu di bumi semakin panas karena pohon-pohon banyak ditebang polusi udara ya maka karena mencair menyebabkan air laut ini menjadi meningkat nah gimana-mana terjadi bencana banjir gitu ya karena peningkatan air laut oke itu sekelas saja ya untuk tambahan pengetahuan bagi kita itu contohnya ya oke sekarang kita ke teks ya ada percakapan antara ibu dan danu nah sekarang saya ingin satu siswa perempuan waktu untuk menjadi ibu ini mbak kirana mbak kirana sudah mengangkatkan ya oke mbak kirana menjadi ibu ya kemudian yang laki-laki yang dalamnya sebentar saya pilih teman yang belum saya dengar suaranya dengar suaranya reski masih disini reski masih disini reski 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 masih disini sebentar sebentar mbak rehan rehan biang roh 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 dan kata rujuan rujuan parifan itu apa itu pengumuman siswa yang sudah dijemput silahkan segera menuju ke parkiran harus segera pulang tidak boleh main-main di sekolah rafa masih disini ini kok putus semua ini oke coba saya ingin eksel silahkan jadi danunya kiranya jadi ibunya eksel jadi danu halaman 89 89 89 89 iya iya oke yang lain dimatikan dulu make-nya silahkan silahkan dimatikan dulu make-nya yang lain mbak kiranya dan mas eksel silahkan dibaca percakapannya yuk danu cobahlah kamu ambil es batu di lemari es kemudian taruh di atas siring dan biarkan selama beberapa saat setelah beberapa menit es batu mencair wah es batu ini menjadi air bu iya bu jatuh yang awalnya padat dan pegu semakin lama semakin kecil dan berubah menjadi air tau kamu disebut apa proses tersebut mencair bu artinya berubah menjadi air kan iya benar pada proses mencair terjadi perubahan wujud benda daripada menjadi cair iya iya oke terima kasih jadi percakapan antara ibu dan dan itu membicarakan tentang perubahan wujud dari es batu semula merupakan benda badat berubah menjadi cair selanjutnya kailah silahkan kailah tolong bacakan teks yang ada dibawahnya ayo belajar silahkan mbak oh ini syara mbak syara bisa mendengar suara apa ini ya oke mbak syara tolong bacakan dengan keras teks yang ada dibawahnya ayo belajar silahkan sehingga dari kemungkinan menjadi cair tersebut mencair cair dapat diadjuarkan proses pembakaran atau petanggahan pembakaran dapat menekan adju tanah matahari atau perlawatan yang mencairkan kemungkinan sehingga tidak takut kemungkinan menjadi cair oke 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 terima kasih Mbak Syara Jadi seperti yang Kita Bahas tadi Perubahan wujud benda Itu karena terjadi perubahan Suhu Oke Itu tadi pengumuman Jadi Sekali yang saya kasih tau aja Besok kalau orang tua Sudah datang menjemput Itu orang tua akan Mengirim pesan SMS atau Whatsapp Kepada guru Wali kelas Yang ada di kelas Supaya apa Supaya Murid atau siswa Itu tidak terlalu lama Menunggu di dalam kelas Ya Jadi Begitu ya Anak Besok pada hari Senin Insya Allah Kalian sudah akan Melakukan Pembelajaran Tata muka Secara Bergiliran Secara Pergantian Pergantian Nah nanti Kalian akan kami Bagikan jadwalnya Ya Bergilah ada yang pagi Ada yang siang Kemudian Kapan kalian Datang ke sekolah Hari apa saja Dan kapan Belajar di rumah Seperti ini Melalui Google Meeting Gitu ya Besok Hari Kamis Kami Ya Guru-guru Akan Mengadakan Rapat Evaluasi Ya Evaluasi PT.A Mini Apakah Bisa Ditambahkan Klasiga Untuk Masuk Sekolah Gitu ya Anak Ya Ya Oke Oke Ini Lima Menurut Selesai Yuk Kita Jawab Pertanyaannya Siapkan Pensilnya Satu Kalian Nomor Satu Apakah Yang Dimaksud Dengan Mencair Apakah Yang Dimaksud Dengan Mencair Siapa Siapa Yang Misalnya Mencair Adalah Pandu Perubah menjadi air Perubah menjadi air Perubah menjadi air Perubah menjadi air Yang 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 Perubah menjadi air Itu apa S Berarti Berarti Dari Pendapat Mencair Mencair Pinter Perubahan Musil Pendana Dari Pendana Padat Mencair Pendana Cair Sip Pinter Oke Nomor Jual Siapa Pandu Silahkan Apa Yang Menyebabkan Menjadilah Perisiwa Mencair Selu Panas Iya Yang Menyebabkan Perisiwa Mencair Adalah Mengingatkan Suhu Akibat Pemanasan Atau Pembakar 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 Nomor 3 Nomor 3 Siapa mau Oke Silahkan Yang lain Dimatikan Dulu Oke Tiga Syarif Tiga Kebutuhan Benda Yang Dapat Mencair Jika Dipanaskan Mentega Yang Yang Apalagi Eskrim 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 Lilin Lilin Apalagi Apalagi Besi Bisa 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 Besi Besi Bisa Mencair Atau Meleleh Apabila Dipanaskan Dalam Suhu Yang Tinggi Yang Tinggi Sangat Panas Sampai 400 Derajat Batam Derajat Baik 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 Ini Ya Jadi Besi Itu Bisa Dibentuk Menjadi Beran Bentuk Ada Yang Dibentuk Menjadi Kotak Ada Dibentuk Menjadi Seperti Panci ada yang dibentuk menjadi sepeda motor itu karena awalnya dari cair dicetak dulu jadi benda padat itu bisa mencair atau melalui kalau dipanaskan tergantung subuhnya itu ya oke yang keempat siapa lagi ini ini ada mbak Inara Inara belum terdengar suaranya sedang sakit titik enggak 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 Oke ini siapa lagi nih Adril silahkan Adril empat apa yang membuatkan ekstrim dapat mencair disukai kita next time terjadi penerbangan subuh iya perubahan suhu awalnya dia berada di dalam freezer atau kota S tapi ketika dia dikeluarkan meskipun tidak dipanaskan suhunya akan berubah itu ya sehingga ice cream lama-lama akan mencair oke lanjut lima ya boleh silahkan saya siapa tempatăn kelima kok ya iya ternyata iya ternyata iya 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 dipanasan dalam suhu ini sehingga bisa dibentuk sehingga bisa dibentuk dulu orang membuat keris membuat pedang itu juga melalui proses pemanasan pembakaran di tempat oke oke sudah jelas semuanya ini di dalam di halaman selanjutnya itu ada aktivitas itu tidak usah kalian bisa dikerjakan tidak apa-apa ya kalian sudah bisa praktek sendiri misalnya kalau punya margarin atau punya menega itu ya kalau kalian punya menega di rumah itu bisa kalian gunakan untuk menggoreng telur misalnya jadi kadang-kadang kalau tidak ada minyak tidak ada minyak goreng itu kita bisa gunakan margarin kita letakkan di atas teflon atau wajan kemudian kompor kita nyalakan nah margarin itu akan berubah menjadi cair bisa kita gunakan sebagai minyak goreng itu ya sebagai BPR di rumah elemen 93 sampai 94 ya soal air berlatih nomor 1 sampai nomor 4 ya 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 yang sudah sudah selesai boleh belajar belajar bagian yang lain oke oke ini hari ini 93 94 ayu berlatih Hai PRnya matematika aja oke nanti akan saya kirimkan di Google Classroom dan di WhatsApp gitu ya 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 tapi sudah di sini supaya kalian tidak tinggalin PR ayu berlatih berlatih alamat 94 94 ini ya 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 ada pertanyaan lagi Kalau tidak Pembelajaran hari ini Hari Rabu 29 September Sudah selesai Mudah-mudahan Meskipun Cuma sebentar Mudah-mudahan Bermanfaat Dan kita mendapat ilmu Yang bermanfaat Mari kita tutup Pembelajaran hari ini Dengan berdoa Tadi sudah dipimpin oleh Syarif Sekarang dipimpin oleh Pandu Baik teman-teman Pembelajaran hari ini Berdoa Berdoa menurut Masih-masih Berdoa lagi Berdoa selesai Berdoa selesai Tetap jaga kesehatan Jaga semangat Terus belajar Terus belajar Ya Kalau ada Yang belum paham Kalau ada pertanyaan Silahkan Berkirim Pesan Kepada pahlawan Di grup Atau di Apa Secara pribadi Silahkan Oke Anak-anak Sampai jumpa lagi Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi